Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke semoga Kang Pro semua dalam kondisi Warah biat Dan dimudahkan banyak rezeken Oleh Allah SWT Dan Tetap dalam lindungan Oleh Allah SWT Oke Kang Pro kali ini saya akan memberikan tutorial Sedikit tutorial Mungkin buat Kang Pro yang sudah profesional Ini mungkin Buat subscriber saya Kang Pro yang sudah pintar mungkin Sudah tahu Cara seperti ini Dan mungkin juga banyak Teman-teman subscriber yang Kurang begitu tahu Dengan apa yang dinamakan DOHC Dan cara ngetopinnya itu Ngetopin kompresinya itu Mungkin banyak Di antara teman-teman yang Masih belum tahu ya Oke saya akan Memberikan tutorial Cara ngetopin Cara ngetopin Kompresinya ya Kang Pro Ini ada motornya seperti ini ya Motor CB Modif ya Ini Menggunakan mesin DOHC Mesin CPR yang lama ya Jadi di bagian kanan sana itu Tidak ada staternya Kang Pro Terus motor ini itu Kalau pagi itu Nyalanya susah Jadi kemungkinan menurut saya itu Clapnya itu terlalu rapat Dengan noken as ya Saya akan Cek cara Ngetopinnya ya Kang Pro Saya akan berikan tutorial Karena di bagian sana Tidak bisa kita muter Magnet menggunakan stater Jadi kita menggunakan kunci 17 ya Kang Pro Jadi seperti pada umumnya Kita ngetopin motor ya Kang Pro Nah ini kita putar Kedepan Kedepan seperti ini ya Ininya ya Kang Pro Kita putar Kedepan Terus kita lihat Tonjolan sini Kang Pro Kalau pada umumnya motor Bebek-bebek yang umum Motor biasa itu kan Itu kan ada Setelan Klepnya ya Kang Pro Jadi setelannya itu kan Masuk gitu ya Atau turun Terus naik Baru Kita lihat tanda T Pada posisi magnet Biasanya kan seperti itu Pada tutorial saya Jadi motor ini Tidak pakai Temlar ya Kang Pro Tidak pakai temlar Tidak pakai setelan klep Jadi kalau ada motor DOHC Misalnya FU Atau CPR Seperti ini ya Itu mengalami Bunyi yang kasar Itu ada penggantian Simnya disini ya Kang Pro Atau ganjalannya Di bagian klepnya Ada ganjalannya Jadi tidak bisa Disetel dia Diganti simnya Dan diubah ukuran simnya Oke ya Untuk lebih jelasnya Nanti saya terangkan Lain kali Saya akan memberikan Tutorial Cara ngetopnya saja Oke ini saya tetap Putar ke depan ya Kang Pro Terus kita lihat Tonjolnya ini ya Kang Pro Disini ada Dua nocken as Kang Pro Ini ada Tonjolannya ya Tonjolannya Piknya ya Ini tonjolan Terus di bagian sini Juga ini ada Tonjolannya ya Kebetulan ini Tonjolannya Menghadap ke sini Dan juga ke sini Jadi Cara ngetopinya ya Kita ini putar ke depan Oke Lihat Tonjolan yang bagian sini ya Kang Pro Atau bagian in Itu hampir sama dengan motor bebek Biasa motor bebek kan temlar masuk Terus naik ya Ini sama juga Ini nanti Mas Kedepan Masuk Atau Nonjok bagian klep Masuk Terus keluar Terus naiknya kan dia keluar lagi ke sini Terus kita lihat Tanda T Oke Seperti itu Oke ya Kang Pro Kita lihat bagian sini ya Ini tonjolan Ini saya putar ya Bagian magnetnya Kedepan Putar ya Ini mulai bergerak Ini naik Ya Dan yang tonjolan sini Masuk kesana ya Kelihatan ya Oke Ini saya putar terus ya Ya putar Masuk Ini walaupun seperti ini tuh Banyak temennya Tidak bisa Kang Pro Soalnya saya sering dapat operan motor kayak gini ya Masuk ke bengkel itu suaranya berisik Dan keluar ke bengkel itu malah tidak mau hidup Itu sering terjadi Karena bengkelnya tidak tahu cara ngetopinya Ini terus ya putar ke depan ya Kang Pro Oke Lihat Kedepan Terus kita akan lihat tonjolan sini ya Ya ini tonjolannya mulai kelihatan lagi ya Nah di saat tonjolan mulai kelihatan Kang Pro lihat Di tanda sini ya Kang Pro ya Di tanda sini Tanda lubang sini Lihat Tanda topnya ya Kang Pro Kita lihat tanda topnya Tidak kelihatan mungkin di kamera ini ya Kita tetap putar ke depan Karena yang bagian tonjolan di atas tadi sudah mulai kelihatan Terus kita cari titik topnya disini Ya Seperti ini ya Disini ada garis Garis Tiga kalau tidak salah ini Garis dua sebenarnya ya Terus ini ada Tanda T Nah dan Di tanda T ini posisi topnya ya Kang Pro Nah dan noken apa itu Noken asnya ya Noken asnya posisi seperti ini Kang Pro Noken asnya ya Dan di bagian sini juga menghadap kesana Noken asnya Dan yang sini juga menghadap kesana ya Kang Pro ya Jadi Kayak seperti tadi kita putar ke depan Ini masuk Yang sini ya Bukan yang sini Yang in ya Masuk Terus mulai naik Dan di saat mulai naik itu Kita lihat tanda T nya sini Begitu kelihatan tanda T Terus kita lihat noken asnya Kalau tonjolan noken as ini Yang bagian ini menghadap ke belakang Dan yang bagian X nya ini Bagian kenal potnya itu menghadap ke depan Pas seperti ini Bisa jadi ini tanda top ya Kang Pro Ya Kalau untuk motor yang masih standar dan hidup seperti ini Memang enak Kita putar kita lihat top atau tidak ya Seperti itu Tapi untuk motor yang misalnya mogok Kang Pro kan enggak tahu Misalnya terbongkar Cara ngetopnya gimana Ya Terus kita lihat garisnya ini ya Kang Pro Ini garisnya ini Yang bagian bawah itu kan lurus disini Di baknya ini Dan yang bagian sini juga lurus Ya Itu tanda top yang betul Nah Kalau misalnya Kang Pro dapat Sudah terhambur Mau ngetopinya itu gimana Jadi noken as ini Yang in Itu Kang Pro Pasang posisi seperti ini Menghadap ke belakang Dan yang X juga menghadap ke depan Terus Bagian manit di T Posisi T Terus Ini noken as nya dipasang seperti ini Ber Ya gimana ya Berlawanan arah ya Yang satu yang kesana Yang satu kesana Terus Kang Pro pasang Gear noken Akhirnya dipasang Oke seperti itu ya Kang Pro caranya Kalau Kang Pro Belum paham Silahkan tanya-tanya di kolom komentar ya Jangan lupa like subscribe Dan komen ya Kang Pro Ini mesin DOHC Ini mesin DOHC Artinya itu DOF DOHC Ini DOHC 4 valve ya Artinya DOHC itu Double overhead Tamshaft Ya Kang Pro Itu artinya ya Kalau bahasa Indonesia nya itu ya Double noken as lah Seperti itu sih Simpelnya seperti itu ya Terus 4 valve ini ajalah 4 clap Jadi Mesin ini Teknologi mesin ini itu Menggunakan Double noken as Dan 4 clap Ada juga yang SOHC Misalnya kayak Fiction itu kan SOHC 4 valve Berarti Single overhead Camshaft 4 clap Berarti ya Jadi mesinnya itu Clapnya 4 Tapi noken as nya Cuman 1 Di tengah Gear nya ini Cuman 1 Ini kan 2 Jadi Fiction itu Cuman 1 Yang SOHC Jadi nokennya 1 Terus dia masih Menggunakan Temlar Dan temlar nya itu Bercabang Jadi Tonjolan noken as nya Ini tetap 2 Kang Pro ya Jadi pada Temlar yang 1 Seperti ini Yang di tengah sini Dia bercabang Bercabang 2 Ke bagian E In Dan yang Sebelahnya Bercabang ke F Seperti itu Kalau SOHC Jadi kalau DOHC itu Sudah double Noken as Oke mungkin Sekitu dulu ya Video yang besar Saya bagikan Caranya untuk Top kompresi Motor DOHC ya Kalau Kang Pro Masih Belum paham ya Silahkan tanya-tanya ya Koi Mungkin Sekitu dulu Bila ada salah-salah Dalam tutup kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Saya Kang Pro Oke Kang Pro Kali ini saya akan Serangkan sedikit Penjelasan ya Cara pemasangan Noken as DOHC Ataupun Cara ngetopin Motor jenis DOHC Oke Kang Pro Ini motor Pada Posisi Topnya ya Tanda T Tanya yang Untuk mana Sudah pas Disini Sudah siap Paskan Tanda T Kita akan Ngetopin Bagian atas Kalau Kang Pro Yang belum paham Cara ngetopin Gini Misalnya Kang Pro Sudah Ngelepas motor Sudah Dibongkar semua Tapi gak tahu Cara masangnya Kang Pro Bisa simak video Ini ya Caranya gini Kang Pro Ini ada Tandanya ya Kalau motor DOHC Ini ada IN Ini ada Tanda IN Disini Dan ada Tanda X Terus Di bagian Yang satu Ini juga Disini ada IN Dan disini Juga ada X Kalau untuk Biasanya ini Motor CBR Kalau Biasa Suzuki Itu ada Juga Tapi biasanya Itu nomor Kang Pro Nomor Satu atau dua Gitu Kalau nomor Itu biasanya Kalau yang IN Ini satu Yang X Itu dua Kayak gitu ya Kalau ini Ini kan Bagian IN Kang Pro Saya jelaskan dulu ya Ini agak panjang Penjelasannya Biar paham Ini kan Untuk Klep Empat ini ya Ini kan IN Atau dari Karburator Masuk ke Ruang bakar ya Ini namanya IN Kalau yang Pembuangan Dari Ruang bakar Ke Kenalpot itu Namanya X X house ya Ke Kenalpot ya Jadi tandanya itu IN sama X Jadi masalahnya Gini Kang Pro Kalau mau ngetopin Noken asin ya Ini harus dia Mengedap Ke Belakang Seperti pada Video saya Yang satunya ya Cara ngetopin itu Dia harus berlawanan Jadi tonjolan Seperti ini ya Tonjolan yang Sorry ya Yang untuk IN ya Mengedap ke sana Dan yang X Mengedap ke sana Gitu ya Kang Pro Terus Cara ngepaskin ya Misalnya geser Satu Geser Satu mata Atau dua mata Itu kan gak tau ya Kang Pro Ya Cara memasangannya Ini rantai nya ya Ini tadi sudah saya lepas Dan jangan lupa Yang untuk Stellanya ini Dilonggarin dulu Menggerin Maksudnya Dinaikkan Stellanya Caranya diputar Ini ya Diputar Ke searah Jarum jam Sampai mentok Terus dikancingkan Nanti kalau sudah Dipasang semua Kita putar balik Ke arah berlawanan Dengan jarum jam Nanti otomatis Stellanya akan turun sendiri Ya Caranya seperti itu Untuk penyetelan Terus untuk ngetopinnya Ini ya Kang Pro Jadi kalau ini Posisi In ya Sini ya Noken A sini Kang Pro Nanti kan garisnya ini Diukur di rata sini ya Di rata sini Garisnya Jadi yang Ratanya sini Jangan yang ini Kang Pro Jangan yang X Jadi yang in Karena ini yang posisi In ya Kalau andai kata Nokennya ketuker Misalnya yang sini Yang X itu Noken A yang mana Yang in yang mana Gak apa-apa ketuker ya Kang Pro Cuman kalau bisa Jangan sampai ketuker Karena posisi mesin DOS ini Tidak pakai Stellan clap Jadi nanti Akan berubah Karena ukuran Simnya Sim X sama Sim ini Itu beda Nanti kalau ketuker Bisa berhabis Kang Pro Karena tonjolannya Juga beda Keusahakan Jangan sampai ketuker Oke ya Kita lanjut lagi Jadi nanti Yang X ini X ini kan ada Tanda X X mengikuti Garis yang X Dan yang in Mengikuti garis Yang atas ini Kalau yang X Yang bagian sini Mengikuti garis yang Andai kata ini Noken Ini dipasang Di bagian sana Ya ini Yang masangnya Di bagian X juga Seperti itu ya Kang Pro Jadi Seperti ini ya Saya coba pasangkan Ini saya akan Coba masang Ini contohnya Motor CBR ya Kang Pro Bisa Di aplikasikan Untuk motor Satria FU Bisa juga Jadi Tonjolan ini Jangan lupa Tonjolan ini ya Kang Pro Tonjolan pada Noken Asinu Menghadap Ke sana ya Kang Pro Masuk pemasangannya Seperti ini Seperti ini ya Tonjolannya ini ya Kelihatan Nah tonjolannya Menghadap ke sini Jangan dibawa Nanti kecepit Seperti ini ya Kita pasang Rapatkan dulu ya Ini pasangannya Belum pas Ini sudah saya pasang Begini posisinya Ini posisi Noken As Top ya Dia bebas Bebas bergerak Kalau kecepit Di bawah Tidak bisa bergerak Itu namanya Bukan top kompresi Tapi top buang Ini rantainya Saya gantung Seperti ini ya Kang Pro Kalau Kang Pro membongkar Kalau bisa Ditarik dan digantung Nanti takutnya Lepas masuk Susah lagi Pengambilan Jadi saya akan paskan ya Ini ya Seperti ini Saya pasang Nah ini Yang bagian bawah ini Topnya sudah pas ya Kang Pro Sudah Sorry Apa itu namanya Magnetnya sudah Pada posisi Tanda T Nah ini garisnya Kita lihat ya Garis yang in ya Kang Pro Yang kita luruskan ke sini Bukan garis yang X Garis yang in Ya Seperti ini ya Karena ini posisi in Oke Kalau sudah lurus Kita coba yang Bagian sini juga Ini kalau yang untuk Bagian X Atau Noken As Buangnya Kita pasang di Di X juga ya Kang Pro Oke Kita pasang di bagian X juga Ini shot Oh shot Apa masangannya Nggak Barengan Tadi lupa Bentar ya Oke Kang Pro Misalnya ini ya Kang Pro Ini kan bagian X nya ini kan Ini kan sudah mau lurus Tapi yang In nya belum lurus Jadi Kita akan geser Ya Kalau X nya misalnya Miring ya Kang Pro Miring Agak miring ke atas Misalnya Kang Pro Susah pemasangannya Yang bagian In nya juga Kang Pro Miringkan ke atas Misalnya contohnya Ini agak Miring sedikit ya Ke atas Nggak lurus total Agak miring sedikit Jadi yang Yang bagian X nya sini Saya akan Miringkan sedikit juga Kita ukur dulu Di sini Di sini ya Terus kita pasang Ya Contohnya seperti ini ya Kang Pro Ini Yang sebelah sini kan Agak miring sedikit Yang sebelah sini juga Agak miring Sekarang saya akan Coba putar ya Di bagian magnet bawah Biar kelihatan Kalau ini sama Lurus Ya Yang ini lurus Dan yang ini Lurus ya Kang Pro Kalau Oke Kang Pro Kalau sudah lurus Seperti ini Walaupun yang Ini yang atas Mencang kesana Mencang kesini Nggak apa-apa Yang penting Ini untuk Noken in nya ya Noken in nya Dia sudah lurus Di sini Dan noken X nya Juga sudah lurus Dan tanda sini Tanda untuk magnet T nya Sini ya Tandanya sini Juga sudah Ditanda T Oke Sudah pas semua ya Kang Pro Ini di T Ini sudah lurus Kalau sudah seperti ini Kang Pro bisa pasang Bout nya Ini Bout nya ya Bout nya Ini dipasang Setelah itu Kita turunkan Ininya Nggak apa-apa Kang Pro Turunkan Setelan rantai nya ya Kita putar Berlawanan Arah jarum jam Kita putar sedikit Gini Dia akan Otomatis Turun sendiri Kalau sudah Seperti itu Kalau Kang Pro Mau pastikan Apakah top Atau enggak Jangan langsung Terburu-buru Wah ini sudah top Jangan seperti itu Kita coba Putar sekali lagi Kalau ada Engkol nya Kang Pro Bisa engkol Stutter ya Ini karena motor ini Tidak ada stutter kakinya Kita putar Ntar ya Lihat sana ya Ntar Satu kali putaran Oke Kang Pro ya Ini Sudah saya Ini bout nya Sudah saya pasang semua ya Bout yang di bagian sini Bout 10 ini Terus Tandanya sudah Pas ya Terus Untuk bagian sini Sudah saya turunkan ya Kang Pro Bagian Stutter Ano Tensioner nya Sudah saya turunkan Terus kita coba cek Putar beberapa kali ya Untuk memastikan Bahwa top nya Tidak geser ya Kang Pro Ini saya putar Bisa lihat bagian atas sana ya Ini sekarang Posisinya saya putar Ya Ini sudah masuk Tonjolanya ke bawah ya Ntar saya coba putar lagi Ini kan Tonjolanya ya Kang Pro Itu kelihatan ya Tonjolanya naik Ya kan Naik terus Ya kan Itu sudah mulai turun lagi Turun Ya Begitu turun Di bawah Terus dia naik Mulai naik lagi Tonjolanya ya Tonjolan in nya itu Ya Itu sudah mulai naik Dan saat mulai naik Kita lihat Tanda sini T nya Pas atau enggak ya Sekarang ini saya tidak lihat sini ya Saya akan lihat garisnya Garis lurus Nanti kalau sudah lurus Saya akan lihat Tanda T nya Apakah top nya geser atau enggak Sekarang saya lihat Garisnya ya Kang Pro Ya Ya Oke Garisnya ini sudah lurus ya Garisnya lurus Ups Saya lihat Garisnya lurus Nah Kelihatan ya Kang Pro Garisnya lurus Terus kita lihat Tanda T nya disini Oke Untuk tanda T nya ini Belum kelihatan Oh ya kelihatan Iya itu kelihatan Enggak tahu Di kamera kelihatan Tanda T nya Kelihatan Dan garisnya Aman lurus ya Lurus Kang Pro Oke berarti Tandanya Bahwa untuk Pemasangannya Aman dan tidak geser Kalau Kang Pro Setelah putar Berapa kali Ini geser Misalnya miring atau apa Kang Pro harus Memperbaikinya lagi Karena misalnya Yang sini Yang bawah lurus Tapi yang sini miring Itu tidak bisa Ataupun sebaliknya Yang sini lurus Yang sini miring Tidak bisa Harus sini lurus Yang X juga lurus Dan ingat ya Kang Pro Yang lurus Kalau untuk X Yang ada tulisannya X Dan yang in Ada tulisannya in Oke mungkin segitu ya Nanti kita tinggal Tutup Dan Pasang lagi ya Oke Mungkin segitu dulu Yang bisa saya bagikan ya Videonya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Ya taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh